...harus nilainya bagus, diharapkan pendidikannya diperbaiki. Tapi yang paling mudah, ya tinggal dinaikin aja nilainya. Dan itu yang banyak terjadi, nilainya nggak cukup dinaikin agar universitas tidak turun sertifikasinya. Nah itu problem besar. Kita kehilangan esensi dari stratifikasi pendidikan itu sendiri kemudian. Terus ngobong, kalau satu kelas ada ranking 1 sampai 40, bukan berarti yang ranking 40 fail. Dia mungkin punya interes yang lain, bukan pada sesuatu yang di sekolah yang formal listik pendidikan tersebut. Tapi penting itu stratifikasi itu, ada yang pandai, ada yang tidak terlalu pandai, ada yang pandai di A, ada yang pandai di B, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tepat meletakkan orang pada tempat yang tepat. Nah ini jadi problem turunan yang sangat-sangat berbahaya di Indonesia. Karena orang jadi menempati tempat yang dia tidak tepat di situ. Saya nggak perlu ngomong pemerintah atau pejabat yang mana ya, Anda tahu sendirilah. Macem-macem apa, bahwa kompetensi tidak lagi menjadi parameter yang begitu penting. Apalagi dengan ruang publik sekarang, sosial media yang modelnya seperti itu, sehingga kita kehilangan pakar kalau mau belajar di luar dunia pendidikan. Anyway, di luar itu semua, sebenarnya menurut saya semua manusia itu akan belajar. Pasti akan belajar. Drive-nya cuma dua kok. Drive-nya apakah necessity, kebutuhan, atau curiosity, keingin tahuan. Kalau masih kecil belum tahu apa-apa, belum perlu menghidupi diri sendiri, belum terlalu banyak masalah, drive utamanya adalah curiosity. Tapi kemudian kita sudah dewasa, punya tanggung jawab, punya objektif, punya tujuan kemana, drive-nya adalah necessity. Dia akan mencari tempat untuk bisa mencari knowledge-nya, karena kebutuhan necessity tersebut. Nah ini tadi balik ke temanya, kenapa pendidikan dan pendiktenian. Kalau pendidikan secara egalitarian, menurut saya pendidikan secara open, seharusnya siapa saja bisa belajar dari siapa saja. Ini bukan pendapat saya, ini juga kalimatnya Giajar Dewan Toro, semua tempat adalah, semua orang adalah guru, semua rumah adalah sekolahan, dan seterusnya. Itu kalimat konsepnya Giajar Dewan Toro, bahwa siapa saja bisa belajar dari siapa saja. Itu kalau esensi dari distribusi ilmu bisa seperti itu. Tapi mungkin tidak menjawab objektif yang pertama itu tadi, stratifikasi untuk pekerjaan tersebut. Jadi pendidikan di Indonesia, bukan di Indonesia, di dunia, pendidikan kan ada yang formal dan ada yang non-formal. Bisa yang non-formal, bisa. Kalau sekarang lihat di dunia, ini sopek banyak memenya nih, misalnya gitu. Di dunia programmer, mereka sangat berterima kasih sama tutor-tutor dari India, yang memberikan tutorialnya di Youtube dengan gratis, kalau tanpa mereka kita bingung menjawab. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa growth ilmu di luar sekolahan pendidikan yang dikurikulumkan akan lebih cepat daripada yang harus lewat jalur pendidikan formal. Apalagi pendidikan formal karena kebutuhan dari keseragaman stratifikasi tersebut sehingga butuh dibikin kurikulum. Kalau butuh dibikin kurikulum, berarti dia butuh proses untuk membuat kurikulum tersebut. Prosesnya sedang berjalan, kurikulumnya jadi, ilmunya sudah ketinggalan. Nah itu masalah besar tuh. Saya juga baca beberapa jurnal, beberapa prediksi lah, bahwa universitas beberapa tahun ke depan akan tergantikan fungsinya, karena tidak cukup cepat untuk menghadapi perkembangan ilmu yang speednya segini. Tapi ketika ilmu sudah tersebut, itu ada bagusnya, ada buruknya. Bagus untuk keegalitaran dari ilmu tersebut. Bahwa siapa saja bisa belajar dari apa saja. Tapi masalahnya kemudian akan kehilangan stratifikasi dari kebutuhan pekerjaan itu. Tapi Indonesia ini entah basic in this case atau bagaimana ya, mau dilihat sebagai masalah, yang masalah dilihat sebagai prediktif untuk ke depannya bisa dilihat itu juga. Contohnya begini, sekarang nggak cukup kok ibasah untuk bisa mendapat pekerjaan, Anda harus mendapat sertifikasi. Itu menurut saya melihat itu bukti utama bahwa ijazah dari pendidikan formal sudah tidak begitu dihargai karena butuh lagi yang namanya sertifikasi. Lalu gunanya si ijazah kalau harus butuh sertifikasi. Kadang-kadang saya punya banyak teman juga di mana, entah dari background apa saja, pertanian kayak dari background perkebunan yang kemudian bekerja di bank. Kerja di bank, pelatihan tiga bulan, pelatihan enam bulan, kemudian kerja di bank. Terus pendidikan formal kemalen apa gunanya? Nah ini bukan masalah Indonesia saja, menurut saya ini masalah internasional bahwa sekolah formal sekarang seperti gambling, kalau tujuannya untuk pekerjaan. seperti berjudi, bisa dapat bisa enggak, karena ijazah yang saya cari di universitas tersebut. Karena perusahaan besar sekarang semua juga bikin universitasnya sendiri. Yang gede-gede banget. Kalau di Indonesia, Sampurna bikin kalau enggak salah. Sinarmas bikin. Duluan negeri Google punya universitas. McDonald pun punya universitas. Kalau tujuannya pekerjaan, ngapain ke universitas umum. Ke universitas yang dibikin oleh perusahaan itu agar nanti kerjanya di perusahaan itu. Kan sesederhana itu kalau mau ngomong urusannya sama job marketnya. Nah untuk bisa ngomong Indonesia apakah benar atau salah, kita harus tahu objektifnya dulu. Kita ngomong pendidikan ini apa sih? Untuk tujuan job market atau untuk tujuan pengembangan manusianya? Kalau tujuan pengembangan manusianya, enggak hanya Indonesia, hampir di seluruh dunia relatively fail. Walaupun Indonesia hard fail-nya juga. Statistik 2018, SD itu 25 juta, SMP itu sekitar 11 juta, SMK dan SMA 10 juta, mahasiswa 7 juta, dengan rata-rata paper per tahun 6 ribu. Bandingkan dengan Malaysia, rata-rata paper per tahun dari universitas sekitar 15 ribu. Itu sudah menunjukkan dalam dunia akademik murni pun kita quote-to-quote fail. Corona ini membuka, apa namanya, membuka wacana baru. Ketika kita dipepetkan pada sebuah keadaan di mana kita tidak bisa berpikir yang lain, kecuali yang esensial. Entah teman-teman yang di luar negeri merasakan atau tidak, kalau di Indonesia kita sangat merasakan bahwa industri tersiar mati semua, yang enggak begitu penting, non-essential industry mati semua. Tinggal yang paling penting, urusan mangan, style baju sudah enggak ada yang membahas lagi, style sepatu sudah enggak ada yang membahas lagi. Sekarang, tapi dalam keadaan seperti itu, enggak, 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 tapi, sorry. Dalam keadaan seperti, kepepat seperti itu, manusia terdorong untuk tetap melakukan apa yang dianggap esensial. Di sini yang menarik adalah, selain makan, minum, sandang, pangan, papan, selain itu, yang menarik adalah bagaimana orang tua sangat concern tentang pendidikan anaknya. Gimana nih aku, biar anakku bisa sekolah? Karena yang kemarin, enggak bisa lagi cara kemarin, harus pakai cara baru. Yang paling banyak shock adalah, gimana ternyata orang tua harus mendidik anaknya sendiri terhadap pelajaran-pelajaran yang mereka enggak paham semua. Ini jadi kita sadar gini, anak suruh pinter semua mata pelajaran, sementara guru mata pelajaran, dia cuma ngajarin satu mata pelajaran. Ini orang tua sekarang merasakan, aku pinter semuanya nih, harus ngajari IPA, IPS, Matematika, segala macam. Ternyata, apa namanya, kita sendiri terhadap konsep pendidikan juga enggak jelas. Kita kawinnya sama, interest sama, necessity itu tadi, enggak ditata dengan, dengan konsep yang baik. Karena kita, setahu saya, kita juga copy paste dari luar negeri. Nah, makanya kemarin sama Amin, opomin judulin, terus rahwis, terus kemudian keluar pendidikan atau pendikte ya. Konsepnya begini, karena kalau kita sekolah hanya berdasar kurikulum dengan mimpi bahwa pelajaran itu akan berguna suatu saat. sementara ketika anak kecil tidak diakomodasi curiosity-nya, tapi dibaksa belajar necessity yang dia belum tahu necessity-nya, bahwa maksud saya, anak kecil pengen main, curiosity pengen tahu ini, pengen tahu itu, tapi tidak dihajarkan di sekolah, karena sekolah memaksa belajar ABC yang dirasa, dipikir penting untuk masa depan si anak tersebut. Anaknya jadi kehilangan kesempatan untuk mencari curiosity-nya, juga disconnect sama necessity-nya. Contoh paling, contoh yang saya alami misalnya, adik saya dulu bingung kenapa harus ngapalin isi KTP kelas 3 SD. Isi KTP apa aja? Ada nama, golongan darah, dia belum tahu kebutuhan apa namanya, KTP itu apa. Sudah dipaksa belajar di situ, dia nggak kuris, nggak pengen tahu juga. Jadinya sekolah jadi sangat menyebalkan. Jadi sekolah itu mencari ilmu itu diasosiatifkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu jangka panjangnya menurut saya sangat berbahaya. Ada jalan keluar di sosial media di mana kita bisa belajar dari Youtube, bisa belajar dari Twitter, dari Facebook, dan segala macam, bisa kita belajar. Cuma masalahnya kita belum cukup dewasa sebagai society untuk menggunakan media itu. Untuk bisa memberikan curated information, informasi yang terkurasi. Saya nanya, ada, saya nanya, ini berbahaya nggak sih backlink untuk membersihin, apa namanya, untuk membersihin Corona misalnya. Jawabannya bisa 15 dan bisa tidak tahu kurasinya gimana. karena yang dipercaya dari 15 orang itu siapa. Jadi, sistem pendidikan egaliter juga sebenarnya pintunya sudah terbuka, tapi kita juga kurang komponen, yaitu stratifikasi siapa yang ahli di bidang tertentu. Efek lainnya adalah begini, dengan kurikulum pendiktian itu tadi, ilmu-ilmu yang tidak dianggap penting oleh negara menjadi hilang. Salah satu contoh. Sebelum Corona, sekitar bulan Desember atau bulan Desember, Januari, ada banyak kobra keluar di daerah Solo, di beberapa banyak tempat di Indonesia, kobra keluar di mana-mana. Saya nggak ngomongin ilmu benar atau salah ya. Tapi dari analisis lukun Jawa berdasarkan kitab-kitab, kitab-kitab kuno, ini nggak ada di sekolah nih. padahal ilmu juga itu. Menurut analisisnya begini, kalau ular-ular pada keluar, terutama kobra, berarti akan terjadi penyakit yang menyebar banyak dan mematikan. Saya merasa sangat sayang ini. Saya nggak ngomong bahwa informasi dari kitab lama itu pasti benar, tapi kalau itu ada informasi seperti itu, siapa nih yang bisa dicari lebih jauh nih? Sumber-sumbernya di mana? Ini kasanah kita ya. Kasanah apa? kasanah nenek moyang yang kita nggak nggak tahu ya. Orang bisa ngomong itu tahayul. Kalau kita nggak tahu sebabnya semua tahayul. Kalau kita nggak tahu apa namanya mekanismenya, kita tahayul. Dan kita terbiasa memandang, menganalisis dengan dengan sains, dengan ilmu modern. Padahal ilmu modern juga sama sama butuh faith-nya. Ini saya ngomong dari sudut pandang matematika dan fisika ya. Karena semua ilmu pasti itu juga pasti butuh aksioma. Dan aksioma dari sains modern ini adalah metode ilmiah. Sementara metode ilmiah tidak bisa membuktikan bahwa metode ilmiah itu benar. Jadi kita harus punya faith sama metode ilmiah. Jadi ya ending-endingnya tetap faith juga. Dan karena kita tidak bisa membedakan itu ditabrakkan terus yang agama, budaya, sama sains ditabrakkan. Padahal itu kasanah ilmu yang menurut saya luar biasa. dan misalnya contohnya begini juga. Ada masalah dari pesantren, itu kan pendidikan, pesantren yang ijazahnya tidak dianggap sebagai sebuah kemampuan untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan. Itu masalah juga. Itu ilmu juga. Ilmunya compatible atau tidak nanti dulu. Tapi karena kita didikte ilmunya mana yang penting mana yang tidak, ini bukan pendidikan manusia. di Indonesia yang dilakukan sekarang adalah pendidikan menciptakan pekerja. Menurut saya. Apakah itu buruk? Tidak. Tujuannya untuk memberi pekerjaan kepada orang. It's okay. Tapi balansnya juga harus ada dong. Dimana ilmu-ilmu yang tidak diakui oleh ini juga bisa berkembang dan punya stratifikasinya sendiri. Dan kita bisa menggali ilmu-ilmu yang tidak dianggap oleh universitas ini. Saya kasih contoh misalnya begini. Ada seseorang di Jepang yang dia belajar origami, eh bukan belajar, dia belajar dan hobi, senang banget, kuriosi di origami. Selama 40 tahun lebih dia belajar origami. Origami adalah ilmu melipat-lipat kertas, jadi macam-macam itu. Saya belum pernah melihat di universitas manapun ada ijazah lulusan origami. Jadi itu tidak dianggap penting oleh pendiktean ilmu ini. Tidak dianggap penting. Tapi suatu saat ada kejadian begini. NASA ingin meluncurkan satelit. Satelit itu ketika naik, dia butuh komplek sekecil mungkin agar mudah untuk naiknya. Tapi ketika sudah di atas atmosfer, dia butuh membentangkan sayapnya, membentangkan solar panelnya untuk cari listrik. Bentangannya selebar mungkin, tapi kita tidak dilipat sekecil mungkin. Ilmunya dari mana? Ilmunya dia nanya ke siapa? Nanya ke ahli origami yang tiap hari kerjanya seumur hidup melipat-lipat kertas itu tadi. Kadang-kadang ilmu yang dianggap tidak penting ini ternyata punya kontribusi yang luar biasa di ilmu yang kita anggap penting. Yang saya komplain utama di Indonesia dan di dunia terutama bahwa ada stratifikasi ilmu. Ini yang dianggap penting dia ditaruh di kampus. yang ini dianggap tidak penting. Makanya tidak ada yang mempelajari. Jangan salah lho, mengerikan lho. Saya punya teman komunitas mancing. Ini mohon maaf ya kalimat saya, nanti aku suruh sedikit. Komunitas mancing. Menurut mereka, karena mereka hobi mancing bertahun-tahun, umpan yang paling pasti dimakan ikan adalah umpan yang dicampur sama fesisnya, sama buang air besarnya, sama fesisnya ibu hamil. Oke. Coba bayangkan risetnya. Saya ngumpulin anak kecil, orang tua, orang dewasa, laki-laki, perempuan, sedang hamil, sedang apa, dicobain satu-satu. Itu juga sebuah pencarian ilmu loh. Yang sangat sayang juga kalau dibuang. Entah gunanya buat apa suatu hari. Nah, mungkin saya terlalu melebar, mending kita diskusi, diskusi saja saya lebih nyambung, karena konceramah bingung saya. Saya intinya begini, saya tidak melihat stratifikasi ilmu. Ilmu itu penting di semua bidang. Karena inspirasi dari kemajuan bisa datang dari mana saja, dari ilmu yang kita tidak anggap penting sekalipun. Sementara tidak ada mekanisme untuk membebotkan semua itu sama pentingnya. Kalau misalnya gini, kalau kita cari ahli mancing di Indonesia, tidak ada. Profesor mancing, tidak ada. Kalau kita, kalau profesor fisika, ada. Karena dianggap penting fisika, karena kita ngopi di sana. Kalau profesor mancing, kalau profesor, saya kasih dua tonton lagi. Di Baju, ada pengetahuan, mereka biasa, nelayan dasar ke tengah laut. Terus mereka, kapalnya kecil, tidak bisa punya perbekalan banyak. Mereka butuh air. Apa yang dilakukan? Ada kulit kayu di mana itu bisa dijadikan yang sumpel botol. Botolnya kosong di sumpel kayu itu, ditenggelamkan ke laut, kasih beberapa jam, ketika diangkat jadinya airnya tidak asin lagi. Ini kemudian yang diadopsi sama, apa namanya, sama Amerika untuk bikin destilator murah, destilator air tersebut. Contoh lain-lain. Orang Jawa ada gini, kalau kamu mau bikin rumah pakai bahan bakar bambu, potonglah bambu di bulan Purnama, dan direndam di dalam air, kemudian dipakai, bambunya itu akan tahan lama dan tidak akan dimakan raya. Penelitian tentang itu, belum lama kok, mungkin 10-15 tahun terakhir ini baru dibuktikan. Dan itu terbukti. Satu lagi, itu enggak terkenal ya, satu lagi yang terkenal. Saya pernah diingetin ketika saya melahirkan anak pertama, bukan saya, istri saya melahirkan anak pertama, nenek saya langsung meseni gini, jangan pernah dibuang kukutan. Kukutan itu apa namanya, potongan dari pusar. Ini sejak zaman dulu nenek moyang, ini sangat penting. Manusia itu, filosofinya manusia itu dikeluarkan dengan penyakit dan sudah disediakan ubatnya sama Tuhan. Ubatnya di mana? Dipotongan pusar tersebut. Katakanlah itu loh, Pak Inggris. Katakanlah itu basic on science. Enggak ada yang tahu seperti apa. Tapi itu sudah ratusan tahun kita punya seperti itu. Dan saya baru ngobrol sama, bukan baru, beberapa waktu yang lalu, ngobrol sama salah satu dokter anak di Jogja di sini. Dia mengatakan, ini 20 tahun terakhir ada bang pusar itu karena dia berteranak ahli kanker leukimia. Obat paling efektif untuk mengobati leukimia pada anak adalah potongan pusar tersebut. Sehingga banyak dibikin bang kukutan tersebut. Nah, saya membayangkan berapa banyak ilmu kita yang hilang ini. Berapa banyak ilmu kita yang kita anggap? Kalau menghadapi ilmu jangan percaya atau tidak percaya. Mulai dari tidak tahu. Pengetahuan datang dari tidak tahu. Bukan datang dari percaya atau datang dari tidak percaya. Apapun dengerin dulu, kumpulin dulu, coba liatin, buktikan, prove it, gimana. Cari penjelasan how-nya, itu urusan science. Cari jawaban why-nya, itu urusan agama. Bukan berlawanan mereka. Mereka menjawab dua aspek yang berbeda memang. Misalnya melengkapi satu sama lain. Saya juga gak senang dikotomi antara agama sama science itu. Gak make sense. Nah, ke pendidikan dan pendiktean, saya harap kita punya metodologi yang lebih jelas untuk kedepannya seperti apa. Karena arahnya pendidikan bukanlah pada pendiktean lagi. Anak-anak milenial sudah gak mau diatur. Lihat inklinasinya, mulai dari milenial sudah sangat susah diatur, tidak seperti bumer, dan seterusnya. Mereka lebih senang belajar sendiri daripada dipaksa harus diajari. Mereka drive utamanya adalah curiosity, bukan necessity. Sehingga, saya tak, apa itu sedikit menjawab. Sehingga, untuk menjawab itu kita juga sudah punya inisiatif sebenarnya. Yang kita harapkan berikutnya, pendidikan itu basicnya adalah heuristik. Di mana orang memang curiosity pengen tahu sesuatu, dan dia belajar dengan cepat. informasi di internet amat-sangat banyak. Pertumbuhan 2016 itu kontennya tumbuh 600 kali lipat. Tidak membayangkan sekarang berapa kali lipat tumbuhnya segit banyak. Masalahnya bukanlah pada kekurangan informasi, masalahnya kemudian adalah kurasi informasi. Bagaimana saya bisa belajar tepat kepada orang yang tepat. Sehingga teman-teman di Jogja bikin sebuah platform yang namanya symbolic.id itu sekarang baru bisa download di apa namanya, di playstore. itu konsepnya begitu. Kita harapkan orang-orang yang pandai pada sebuah ilmu dia jadi gatekeeper. Dia menjadi apa namanya, penjaga ilmu itu. Dia cuma cukup ikut kajian, ruang kajian tersebut, aku tahu soal pendidikan, eh aku tahu soal kesehatan misalnya. Ikut ruang kajian kesehatan, dimonitor, that's it. Kalau ada yang kurius ingin tahu, tanya, dia akan dijawab oleh orang yang kompeten. Dan di situ ada apa namanya, ada stratifikasinya juga. di kapan-kapan saya menjelaskan apa rumus bagaimana stratifikasinya, seperti sigmoid function. Jadi konsepnya adalah begini, saya ingin membuat sebuah sosial media yang stratifikasinya tidak hanya dari popularity. Sekarang ada nih, Facebook parameternya popularity, Twitter parameternya popularity, Instagram parameternya popularity. Semua orang berkumpul di situ. Efeknya apa? Populis. 5 tahun, 10 tahun kebelakang, geopolitik, geopolitik dunia berangkatnya populis. Karena kita hanya punya satu parameter itu di ruang publik, yaitu popularity. Ilmuwan-ilmuwan kemana nih? Mereka yang harusnya jadi drive society, bukan orang yang populer, tapi orang yang kompeten. Serahkan sesuatu pada, bukan ahlinya, maka tunggu kiamatnya. Jadi kita butuh ruang publik yang bisa jadi tempat, diskursus bisa jadi tempat, belajar bareng di luar yang didikti. Kita bawa lagi berdikan pada sesuatu yang iklim. Mungkin saya terlalu panjang ke kanan, ke kiri, nggak jelas, tetapi saya nggak bawa teks. Dan saya akui jauh lebih mudah nyanyi daripada cerama, karena teksnya sudah jelas. Tapi monggo, sekian dulu awal dari saya, trigger-trigger itu tadi. Kalau kita mau diskursi, monggo, saya kembalikan ke Mbak Fira. Oke, terima kasih nih Mas Noe. Berarti kalau memang lebih mudah menyanyi daripada memberikan cerama, bisa nanti kita coba ya Mas ya. Sesuai dengan teks yang sudah ada. Oke, selanjutnya ini sudah ada beberapa pertanyaan Mas. yang pertama dari Mas Faris. Mungkin bisa langsung ditanyakan langsung Mas Faris, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk izin kabuk di acara ini. Mau tanya Mas Noe. Mas Sabrang ya, biasanya kalau saya kan biasanya yang ikutin kajiannya, jadi biasanya Mas Sabrang. Mas mau tanya, biasanya yang tadi kan tidak poinnya kan kurius ya. Jadi, selama ini, ini kan kalau misalkan ini nih, bagaimana caranya kita itu memberikan memacu rasa kurius kepada anak sedari kecil. Sehingga ketika dia kecil, tumbuh besar, itu rasa kuriusnya itu bisa tumbuh dengan sedih sendirinya. Mungkin itu pertanyaan pertama saya, Mas. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya respon apa? Iya. Oke. Ini karena forum, apa nama tadi? Ilmuwan sedunia, eh, ilmuwan Indonesia internasional, begitu ya. Berarti saya ngomongnya nggak pakai filter, kira-urusan, ilmuwan semua kok di sini. Gini, Mas. Saya ingin cerita background sedikit untuk proving-proving jawaban. Jawabannya sebenarnya singkat. Jawabannya sebenarnya sangat singkat. Tapi saya ingin cerita belakangnya agar menjadi background proofing. Dunia yang lagi berkembang sekarang yaitu dunia artificial intelligence. Dimana machine learning, artificial intelligence, dimana komputer disuruh belajar sesuatu. Tapi ada masalah begini. Kalau misalnya gini, ada komputer disuruh belajar sebuah game. Kalau dikamu program, dia untuk belajar, dia hanya bisa belajar satu game itu. Nggak bisa belajar game yang lain. Jadi game yang lain, dia coding lagi. Belajar yang lain, dia coding lagi. Tapi ada perkembangan disitu. Dia bisa bikin sesuatu. Dia bisa bikin program. Dimana dia bisa belajar banyak game sekaligus. Nggak perlu coding berkali-kali. Disitu, di dalam machine learning, itu kayak kalau kita ada reward punishment lah. Kalau kamu melakukan sesuatu, di reward. Yang salah, dipanis ke tempatnya gitu lah. Nah, perkembangan terakhir itu, ini mendekati universal learning. Dimana kamu bisa belajar banyak game macam-macam. Disitu apa namanya? Apa parameternya? Yaitu parameter ketika kamu menemukan sesuatu yang baru, itu dianggap sebagai reward. Menemukan sesuatu yang baru, dianggap sebagai reward. Cuma masalahnya gini, kemudian, kalau dia ngadep sesuatu yang baru terus, seperti TV, atau YouTube, atau apa, dia enggak gerak kemana-mana, karena gambarnya baru terus. Nah, ini sebenarnya, saya melihatnya, ini adalah refleksi dari manusia. Manusia itu enggak usah kamu ajari seperti apa. Dia punya naluriah curiosity, karena dia pengen belajar sesuatu yang baru setiap saat. Ada sesuatu yang baru menyenangkan, mas Lilo. Cuma, dia mendapatkan sesuatu yang baru, itu diasosiasikan kepada sesuatu yang menyenangkan, atau tidak. Tapi dorongannya pasti mencari sesuatu. Bayi aja. Anak umur tiga tahun, dia pasti melakukan kenakalan, sampai dibentak orang tuanya. Apa yang dia lakukan? Dia mencari limit apa yang tidak boleh dilakukan. Anak kejunjuk, nyoba ini, nyoba ini, nyoba ini. Kalau didemin terus, dia enggak tahu limitnya. Kalau ditaruh di tempat umum, merepotkan tua anak. Tapi kalau dari rumah, dia cari limitnya. Gini enggak boleh. Jadi dia tahu limitnya di mana. Nah, manusia secara naluriah, itu sangat kurius. Sangat-sangat, sangat pengen tahu apapun. Yang membuat dia kekuat. Jadi, gini jawabannya, mas. Bagaimana menumbuhkan? Enggak perlu menumbuhkan. Menurut saya, itu hadiah dari Tuhan yang tertanam di manusia, bahwa dia pengen tahu sesuatu lebih. Yang perlu diperhatikan, bukanlah menumbuhkan. Jangan mematikan keingin tahuan. Justru itu, menurut saya. Jangan dibunuh keingin tahuannya. Kasih jawaban terus, karena lebih dewasa, Anda tahu, dan Anda bisa menyambungkan kebanyakan. Saya kasih contoh sedikit pengalaman hidup saya dengan ayah saya waktu itu. Saya waktu itu sangat kagum sama cacing, karena enggak masuk akal di kepala saya. Tanah itu sangat keras, tapi cacing yang sangat lembut, kok bisa lembut, kok bisa lembut-lembus tanah? Lembut, kok bisa lembut yang lebih keras, ini enggak masuk akal ya? Ayah saya waktu itu tidak menjelaskan, atau menjelaskan sebisanya, karena dia bukan science ya. Tapi juga dihubungkan dengan siapa yang buat. Hebat ya Tuhan ya, bisa bikin gini, 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 gini. Endingnya selalu gitu, selalu dibawa ke sesuatu yang kuriositi yang lebih besar. Jadi dia nyebut Tuhan berkali-kali, itu jadi PR di otak saya, siapa tau Tuhan itu? Seumur hidup saya nyari Tuhan itu gara-gara PR, Bapak saya gara-gara cacing itu, awal-awal mulanya. Jadi, ketika anak pengen tahu sesuatu, jangan didikte, tapi di-redirect. Karena keinginan manusia itu seperti air yang pasti mencari tempat yang lebih rendah, itu hukum alam. Salah satu contoh yang dibikin oleh Pak Toto, saya ikut mengkonsepnya, sekolah alam, itu belajarnya bukan dari kurikulum, belajarnya ditanyain dulu, misalnya gini, hari ini pengen kemana? Pengen ke kandang sapi, pengen lihat sapi, ayo ke sana. Di tengah jalan, kumpulin batu ya, bawa pulang. Setelah itu, oke, oke, sampai rumah, ayo, batunya masing-masing punya berapa? Masing-masing punya segini, belajar nyitung. Kalau kamu sama kamu, satu kelompok, berapa jadinya? Belajar tambah-tambahan. Jadi, ilmu yang esensial, itu diselitkan pada curiosity yang sudah mereka bangun duluan. konsep yang dilakukan di sekolah alam, di Jogja, di sekolahnya Pak Toto adalah seperti itu. Jadi, sebisa mungkin kita tidak membunuh drive yang diberi oleh Tuhan, yaitu drive curiosity. Oke mas, terima kasih. Selanjutnya juga ada pertanyaan nih mas, agak sedikit mirip-mirip. Cuman kalau di sini itu kayaknya lebih, gimana sih caranya kalau misalnya, mahasiswa atau pelajar itu sendiri, udah gak punya sense of curiosity, gitu loh. Jadi, gimana nih cara membangun lagi, atau membangkitkan yang, emang sama sekali gak punya sense of curiosity? Monggo mas. Kalau saya tidak percaya, selama masih hidup, dia pasti kurius terhadap sesuatu. Cuman mungkin pada area yang dianggap tidak penting oleh yang lain. Kalau orang sudah gak punya curiosity, gak mau ngapa-ngapain pasti di rumah. Seperti ketika saya bikin lagu sandaran hati itu, sudah selesai itu curiosity-nya, saya pengen mati itu. Saya pengen mati bukan karena putus asa pada dunia, saya pengen mati karena, ini endingnya balik ke Tuhan ngapain lama-lama, mati aja sekarang. ya ini saya cerita sedikit begini lah, ini jadi leto, ini malah, ini gak apa-apa ya mohon maaf, aku gak belok sedikit. Sandaran hati tadi, dari tadi dibahas sandaran hati, waktu itu saya pernah ada putus asanya begini. Saya dari kecil memang pengen mencari, apa namanya, kenyataan sebasis-basisnya. Sampai kuliah, saya ngambil matematika dan fisika, karena waktu itu saya pengen belajar biologi, tapi biologi harus punya basic chemistry, kimia, chemistry harus punya basic fisika, fisika harus punya basic matematika, ini matematika, apa namanya, yang paling dasar, makanya saya belajar matematika. Waktu itu, saya pengen tujuannya hanya itu, memang. Terus, saya kembali lagi ke tadi itu, dalam mencari kebenaran itu, ada cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa, waktu itu ditanyain, siapa yang paling pandai di dunia? Saya. Oh, nanti dulu kamu belajar sama Khidir. Terus ketemu Khidir di pantai. yang dilakukan semua salah, salah, salah yang benar Nabi Khidir. Terus pertanyaan saya, interpolasinya sederhana, kalau Nabi Musa yang ditemenin malekat, saya salah terus, saya yang ditemenin iblis, setiap hari gimana ada kesempatan benar? Semakin lama saya mencari, semakin banyak kesalahan saya. Terus kenapa besok-besok mati? Sekarang aja mati. Udah lah, balik aja sekarang lah. Ya itu, apa namanya, kondisi waktu nulis sandaran hati itu. Sedih, saya sedih. Ngapain hidup ini? Peng Nabi aja untuk mencari. Terus aja. Yang ditemenin Jebril aja kayak gitu. Susahnya mencari terus. Kan saya seberapa? Kalau gak ada, kan sengap, ya setah balik aja sekarang, mesti ngedep sampean langsung. Ya, melahirkan lagu sana. Jadi, balik itu tadi, menurut saya, semua orang pasti punya kuriosi. Pasti. walaupun tempat ya. Mungkin di tempat yang tidak, tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh society. Ada tempat lain jebakan tadi itu. Kalau kami menghadapi sesuatu yang berubah terus, manusia karena dia kuriositinya pengen sesuatu yang baru, ini bukan, sesuatu yang baru itu gambar yang sangat besar. Kalau tertarik pada fisika itu udah kecil. Kalau tertarik pada sesuatu yang baru, semuanya bisa membuat ketertarikan. Youtube itu sesuatu yang baru. Setiap buka baru terus. TV, apa namanya, film, itu sesuatu yang baru terus. Dan nyambung ke cerita itu tadi, dari artificial intelligence itu tadi. Ketika manusia mesin utamanya untuk move forward adalah kuriositi, dia punya potensi untuk bisa terjebak pada sesuatu yang menyediakan sesuatu hal yang baru terus. Itu akar dari adik si manusia kepada TV dan seterusnya itu tadi. Kalau saya ditanyain nggak? Kita pernah ditanyain begitu juga di forum. Saya bosen ngapa-ngapain, saya nggak mau ngapa-ngapain. Yaudah, nggak usah ngapa-ngapain. Karena kamu akan bosen juga nggak ngapa-ngapain. Itu bagian dari proses kok. Kalau saya lebih percaya pada jujur pada prosesnya, jujur pada diri sendiri. Setahu saya kancing nabi, sebelum menjadi nabi umur 40 tahun, dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dipercaya. Sebelum bisa jujur sama orang lain, jujur sama diri sendiri. Tak jujur, sama diri sendiri. Aku bener-bener nggak mau ngapa-ngapain. Saya mau males. Yaudah, males soh. Dapat seminggu lah, bosan males nanti. Saya males untuk males gitu nanti lama-lama juga. Itu proses semua dalam perjalanan menurut saya. Tapi mahasiswa pasti ada yang dia tertarik. Kadang-kadang cuma putus saja. Yang dia tertarik itu konteksnya sama society apa ya. Yang dia tertarik konteksnya sama society apa ya. Kadang gitu. Karena mohon maaf, saya banyak ambil pelajaran dari game juga. Nggak apa-apa ya, saya ngomong ngawur-ngawuran ya. Ini beberapa waktu yang lalu, sekitar Oktober, Oktober-November tahun lalu. Saya tiba-tiba tertarik sama ilmu Pace, ilmu Feng Shui Jina. Nggak tahu kenapa. Ini setan ini. Maksudnya, tapi saya tertarik. Saya nggak bisa tidur tiga hari membaca lima buku itu. Nggak bisa, bener-bener nggak bisa tidur. Karena tertarik bener. Ini apa sih? Tapi ya, saya ikuti. Karena gini. Ini jadi koncok ceramahnya. Mohon maaf. Karena gini. Manusia, kalau dia sudah tertarik pada sesuatu, dia tidak bisa mindah. Seperti orang jatuh cinta. Dia tidak bisa mindah. Kamu senang si A, ya senang A. Kamu senang tertarik itu, ya tertarik itu. Nggak bisa mindah. Kalau kita nggak bisa mindah, berarti kontrol ketertarikan itu bukan pada kita. Bukan pada kesadaran lingvified consciousness. Berarti ada sesuatu mekanisme yang lebih dalam, yang lebih deep, yang mendrive keingintahuan kita terhadap sesuatu. Teori saya adalah, teori saya adalah, diri kita yang sejati pengen manifest keluar. Tapi yang di luar, kesadaran ini terlalu bodoh untuk memahami diri kita yang sejati. agar dia memahami dirinya yang sejati, dikasih modal. Modalnya apa? Kamu harus belajar macam-macam dulu agar pahami. Gimana caranya? Apa ngasih modalnya? Kamu dikasih tertarik. Ah, oke. Berarti ada sesuatu di situ saya harus pelajari. Tahu aku harus sampai selesai. Pindah lagi. Oke, di sana. Saya harus belajar sampai selesai. Nah, teori saya, saya mengikuti ketertarikan tersebut karena saya percaya bahwa itu diri yang ingin manifest yang dipahami. Ketertarikan adalah memberi modal akal agar bisa memahami pada sesuatu yang lebih dalam yang akan keluar. Saya terlalu kompleks yang jawabnya ya. Pertanyaannya simple tadi kayaknya. Mohon maaf, mohon maaf. Saya mulai. Tidak, mas. Ini kayaknya memang menarik sekali. Udah banyak banget nih yang antri, mas. Langsung aja ya, mas ya. Kita lanjut terus ya. Selanjutnya ada Mas Acing Ahmad. Silahkan diutarakan langsung, mas, pertanyaannya. Sudah saya unmute di sini. Oke, terima kasih. Mbak Moderator. Sebelumnya, saya usahkan masih banyak juga. Saya dari Bandung, mas. Hari ini, dengan kondisi pandemi, kalau berbicara tentang pendidikan, tentu ada sok kultur ya. Kebiasaan masyarakat, khususnya para naga pendidik maupun peserta didik, mereka dengan distorsis yang seperti ini, ada lemahnya, ada kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya. Saya nyari kelebihannya. Pemerintah sudah harus terbiasa dengan atau mungkin kurikulumnya yang sudah terbiasa dengan kondisi yang lebih fleksibel. Dalam artian, saya sebagai tenaga pendidik, kurikulum dan RPP serta silabus itu kan cukup membebankan. Sedangkan dengan kapasitas serta kognitif anak-anak itu karena terbiasa di rumahnya seperti itu tidak membangun kognitif anak-anak. Kalau berbicara tadi mungkin anak-anak ada yang ketertarikannya dengan hal sains misalkan. Tapi cara lingkungan tidak mendukung. dan kalau sekarang mereka masuk ke rumah atau belajar dari rumah mereka dipaksa untuk mengenal alam belajar dari rumah itu ya didikan kurikulum kan tidak berjalan itu. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat khususnya keluarga kita untuk mereka itu tidak terlalu memberikan beban ke sekolah tapi mereka sadar bahwa pendidikan paling utama itu ya keluarga mereka mungkin masih kabur pertanyaannya semoga kebaca atau tergambar pertanyaan saya cukup seperti itu Mbak sama Mas Langsung Mas Yang saya tangkap tadi salah satu pertanyaannya adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat saya tidak akan bisa menjawab itu karena saya bukan Nabi yang punya tugas menyadarkan masyarakat Nabi atau Wali atau teman penyanyi zaman dulu yang tidak laku lagi jadi jadi saya setuju melihat gini saya ceng ya langsung setuju kita mau backgroundnya dulu belajar saya belajar dari kalau melihat 100 tahun kebelahan pandemi berjalan per 100 tahun itu banyak tapi biasanya yang besar sekitar 1920-an setiap 20-an atau 30-an 1920-an Spanish Flu 1835-an cholera dan seterusnya ada salah satu pandemi yang disebut sebagai Black Black itu menghabiskan 50% Itali waktu itu pandeminya seperti ini mengerikan itu lebih mengerikan darah keluar dari matanya terus kalau Anda lihat ada dokternya pakai apa namanya kayak 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 memancung kayak burung itu itu di Itali ketika terjadi pandemi ada dua respon Itali Utara dan Itali Selatan Itali Selatan responnya di drive kebanyakan oleh oligark oleh raja oleh kaum-kaum di atas Itali Utara inisiatif masyarakat yang banyak muncul salah satu inisiatifnya adalah mereka menggali wisdom nenek moyang nenek moyangnya orang Itali adalah orang Romawi sehingga kita kenal Plato Epikurus dan seterusnya itu karena waktu itu mereka kemudian mencoba menggali apa namanya wisdomnya nenek moyang Marcus Aurelius dan seterusnya sehingga lahirin lah kemudian Renaissance zaman baru saya sangat berharap dengan apa yang terjadi di Indonesia ini ini bisa menjadi sesuatu yang baru seperti kebangkitan Itali saat itu kalau kita bisa memanfaatkan shock ini saya dulu pernah ngerti Pak Jokowi mohon maaf ketika ngomong urusan revolusi mental saya belum pernah tahu saya enggak bukan urusan Pak Jokowi-nya ya saya urusan sama konsep revolusi mentalnya saya belum pernah melihat sesuatu dalam mungkin saya belum baca tapi sejauh yang saya baca yang saya cari informasinya saya belum pernah melihat ada revolusi mental terjadi dalam society tanpa didahului oleh sebuah keadaan darurat yang dipahami oleh society tersebut bom atom Hiroshima Nagasaki darurat revolusi mental black plug terjadi di Itali revolusi mental great sting London revolusi mental jadi selalu ada apa namanya darurat yang dipahami semua loh sehingga semua merasa butuh terjadi perubahan bersama saya sangat berharap dengan corona ini kita ini jadi jembatan kita jadi jembatan kita untuk bisa menata menjadi sesuatu yang jauh lebih baik pengennya seperti itu walaupun saya karena bukan Nabi ya gak bisa ngapa-ngapain juga misalnya cuman pakai ide bikin platform ngaca ayo ngobrol diskusi ya misalnya gini-gini aja tapi perlu dipahami bersama bahwa sangat bisa jadi kita harus menemukan normal yang baru new normal keadaan yang baru kita harus adaptasi dengan keadaan yang baru ini untuk menghadapi masalah yang kemarin segera kemarin seperti makyahan pengajian kumpul bareng-bareng itu sekarang kelihatan bahwa itu adalah kemewahan yang harus sangat disyukuri kemarin kita gak mensyukuri bisa kumpul-kumpul seperti itu sekarang kita merasakan bahwa itu mewah luar biasa itu nah saya sendiri pribadi merasa masalah-masalah itu tadi valid mas tapi harus kita cari jalan keluarnya di apa namanya dengan cara normal yang baru normalnya akan berubah dengan cara yang baru bagaimana kita sama-sama mencari ini karena kita tidak ada yang pernah punya pengalaman seperti ini belum pernah ada yang punya pengalaman kita sama-sama nyari gunanya diskusi-diskusi diskusi-diskusi seperti ini adalah kita saling bagi exchange perspektif informasi yang paling penting adalah menurut saya bagi perspektif ilmu itu bisa nomor dua nomor tiga tapi perspektif itu yang semua manusia memilikinya dan unik semua manusia dan itu yang harus saling memperkaya kita jadi gini-gini pentingnya diskusi saya gak bisa menjawab langsung pertanyaan Anda karena saya mungkin tidak kompeten dalam bidang yang Anda geluti makanya kembali lagi kenapa saya bikin platform simbolik itu agar pinter-pinter bisa diskusi tanpa tanpa ada barrier ayo diskus kita buku sintesa sama antitesis antitesa sama sintesa kalau mau ke depan kita busuk hipotesis baru untuk ke depan dan ini waktunya wong-wong pinter untuk ngomong di bidangnya kita butuh diskusi ini lebih dari sebelumnya kita butuh diskusi yang lebih intens dari sebelumnya dan instability sudah terjadi referensi saja referensi bukan berarti pasti benar ini referensi tidak penting penting atau tidak referensi dari dunia kejawen dari dunia kejawen katanya kalau akan terjadi perubahan besar di dunia dibutuhkan 50% penduduknya aku yung ngeri aku yung enggak pengen itu terjadi saya cuma menyampaikan informasi 10% akan datang dari penyakit 10% berikutnya akan datang dari kles antar manusianya dan sisanya dari alam harapannya itu tidak terjadi tapi kalau itu terjadi kita harus siap dan tidak ada salahnya dengan persiapan kalau tidak terjadi kita sudah melangkah duluan jadi yang saya tangkap pertanyaannya itu bagaimana kita menyadarkan orang tua kalau masyarakatnya sudah beres enggak perlu disadarkan kalau enggak beres berarti perlu disadarkan tapi yang menyadarkan yang punya mandat dari Tuhan nubuah atau walayah atau gimana yang memang punya kapasitas segitu yang saya bisa usulkan adalah jadi embodiment embodiment apa bahasa indonesia nya kalau Anda ingin perubahan jadilah bentuk dari perubahan tersebut bukan dengan mengajak orang untuk apa namanya ayo berubah tapi jadilah perubahan tersebut karena menurut saya dakwah paling aman dan paling efektif adalah menjadi contoh bukan menginspirasi bukan menuturi kalau Anda kalau Anda menginspirasi yang lain pasti nanya dan ketika nanya pintunya terbuka untuk apa untuk menjawab semua dengan konsep Anda setahu saya setahu saya ya setahu saya semua hadis Nabi dimulai dari pertanyaan tidak ada yang tiba-tiba gini-gini jadi kanjeng Nabi pun memberitahukan butuh pintu pertanyaan tersebut karena tanpa pertanyaan manusia juga enggak siap untuk menerima informasi jadi Mas jadi itu jadi bukti dari konsep Anda jadi inspirasi untuk kita semua paling itu jawaban saya Matur Nua oke selanjutnya Mas ini masih ada beberapa pertanyaan lagi langsung aja kita ke Mbak Kiki silahkan Mbak jadi gini ketika ngomongin pendidikan nih Mas Noe saya jadi teringat yang saya ingat itu teori konspirasi gitu kan ya dimana kita itu dilihat dipengaruhi oleh media baik film ataupun musik kayak gitu dan kita ditanamkan untuk generasi-generasi muda itu males mikir jadinya kayak gitu jadi males mikir sehingga pikirannya bisa diseragamkan jadi pikiran kita pikiran kita itu akan sama kayak gitu misalnya contohnya kayak memandang modernitas itu harus seperti ini memandang cantik itu seperti ini padahal gak ada standarisasi yang itu ada subjektif yang secara sendiri-sendiri harusnya terus kan kemudian saya melihat pendidikan itu sudah merambah dan merasuk ke dimulai dari pendidikan anak usia dini gitu dimana yang dulu tidak ada sekarang udah masuk dan sudah menjadi suatu apa ya sudah dipatenkan di universitas ada jurusan pendidikan anak usia dini seperti itu padahal kan dimana kita tahu di usia seperti itu anak-anak itu harusnya dididik oleh orang tuanya terlebih dahulu oleh keluarga tapi ini harus diranah ke pendidikan yang memang disitu saya merasa itu sudah diseragamkan kayak gitu jadi anak gak bisa lebih banyak mengeksplor atau ya bagaimana akan menjadi dirinya sendiri rasa keingin tahuannya sehingga mereka akan lama-lama akan menjadi terbawa arus dan mereka akan takut menjadi originalitasnya sendiri kayak gitu kan nah bagaimana ketika kita di masyarakat yang seperti itu tetapi membentengi diri kita agar tidak mengikuti arus karena tidak banyak orang yang berani untuk itu misalnya kita gak sama kayak tetangganya anaknya gak di kasih sekolah kepaut nanti diomongin atau apapun itulah yang membuat kita harus bisa beda tapi memang itu lebih baik atau dianggapnya memang benar itu seperti apa itu dari mana ya kalimat konspirasi dulu ya apakah konspirasi itu dianggap pada sekelompok orang misalnya sekelompok orang yang pengen mengatur keadaannya jadi seperti ini kalau premis dari konspirasi seperti itu saya tuh agak susah mempercayai teori konspirasi gini maksud saya contoh aja Watergate Nixon itu yang terlibat hanya sembilan orang dan itu pun bocor konspirasinya hanya sembilan orang yang terlibat pembunuhan Franz Ferdinand ketika perang perang dunia pertama ketika mereka konspirasi merencanakan pembunuhannya titik yang direncanakan untuk terjadi pembunuhan gagal karena faktornya kan banyak faktor yang bergerak ini kita merencanakan melaksanakan faktor yang bergerak banyak jadi melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana 100% itu amat sangat susah walaupun akhirnya memang transfer di nantar tertembak tapi posisinya bukan sesuai rencana itu karena kebetulan yang lain kita bikin rencana besok saja bisa sesuai agenda 100% itu hampir gak mungkin kita sendiri aja jadi teori konspirasi biasanya memang dibangun kemarin ada pertanyaan disimbolik juga membahas tentang itu bagaimana untuk melihat sesuatu kita tidak terjebak pada teori konspirasi salah satu ada salah satu yang ngomong usulannya sangat baik menurut saya yaitu coba baca coba lihat daftar dari bias kognitif karena biasanya itu orang yang ini ada teman-teman yang dari psikologi gak itu biasanya yang paling gampang masuk teori konspirasi adalah yang tradenya opennessnya memang tinggi apa namanya opennessnya tinggi jadi perlu dicek bias kognitifnya ada selektif bias ada macam-macam bias lah biasanya masuknya teori konspirasi adalah dari bias salah satu bias tersebut nah tapi bahwa fakta yang terjadi itu saya setuju memang seperti itu yang saya agak gak setuju adalah ada satu orang merencanakan ini akan terjadi seperti ini menurut saya itu evolusi dalam tanda petik evolusi natural dari perkembangan zaman ini saya mencari contoh oke 1912 oke right brother ketika menemukan pesawat itu butuh sekitar 20-25 tahun untuk bisa menggunakan teknologi baru itu untuk utilisasi untuk digunakan ke masyarakat dan penggunaannya biasanya urusannya sama ekonomi bukan pada kemanfaatan manusianya apa yang menghasilkan uang duluan itu biasanya ngejarnya ke situ menghasilkan uang duluan efeknya adalah bagaimana dia mempengaruhi manusia yang paling gampang dan dari manusia yang paling gampang dipengaruhi adalah beberapa saya ngomong dari sudut pandang biologi ilmuwan semua ya lebih santai apa namanya jadi yang paling gampang dipengaruhi bahwa bahkan ini juga trik yang digunakan di facebook twitter dan apa namanya social media yang lain jadi bagaimana mempengaruhi dopamin mempengaruhi serotonin basicnya dua itu bagaimana mempengaruhi dopamin dan serotonin agar manusia bisa masuk pada sebuah sistem yang baik nah itu itu dorongan yang sangat kuat ketika Anda cerita kalau saya original nanti diomongin sama tetangga gimana itu serotonin itu jadi kalau Anda tidak dianggap konfirmasi oleh masyarakat Anda merasa sendiri dan tidak nyambung sama society jadi gak berani untuk sendiri jadi dimana-mana orang yang pionir adalah orang yang harus berani melawan itu memang susah kalau mudah kita sudah beres dari dulu manusia lebih banyak mengikuti nalurinya daripada akalnya berapa kali dari kita bikin resolusi awal tahun tapi gagal melaksanakannya itu bukti bahwa konsep kita kita tidak bisa kontrol badan kita sama konsep sendiri kita tidak bisa mematuhi kita lebih banyak jalan itu karena naluriah-naluriah hormon-hormon tersebut saya melihat pendidikan di Indonesia terutama paut dan SD itu bukan urusan pendidikan anaknya tapi urusan kebanggaan orang tuanya kalau anaknya sudah bisa baca umur 4 tahun 5 tahun sudah bisa bahan pamer nanti kalau anaknya ranking 1 bahan pamer ini fundamental flow dalam apa namanya dalam mengkonsepkan hidup kamu didi anak atau sebenarnya menggunakan anak itu untuk kebanggaanmu ini Nabi ini Nabi datang sudah ratusan ribu kita sampai masih pada keadaan kayak gini jadi menurut saya tidak mudah untuk merubah pada skala besar tapi kalau tidak ada yang memulai dan menjadi inspirator kita tidak akan pernah terjadi perubahan harapan saya adalah ada orang-orang yang perjalanan hidupnya original dan dia menjadi inspirator sebangsa dan kemudian dia menceritakan pengalaman originalnya sehingga itu diadopsi oleh yang lain kita hanya bisa mengharapkan itu sepengetahuan saya ini lagi-lagi belajar dari biologi mohon maaf saya percaya begini kok kebenaran yang lebih benar ah gini saya agak mundur dua langkah saya agak mundur dua langkah kebenaran yang paling benar adalah kebenaran Tuhan tapi bagaimana kita bisa mencari kalau kita pengen tahu kebenaran Tuhan kita harus punya kapasitas seperti Tuhan which is tidak mungkin jadi kebenaran mana yang paling mendekati kebenaran Tuhan kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang berlaku waktunya paling panjang karena kebenarannya mutlak dan ruangnya paling luas jadi kebenaran yang berlaku lebih panjang itu bisa diambil sebagai kebenaran yang lebih benar daripada kebenarannya yang berlaku lebih pendek jadi teoriku belum tentu lebih benar daripada teori bah-bahku yang sudah terbukti seribu tahun misalnya seperti itu dan yang paling panjang di bumi yang berlaku adalah hukum alam dia bisa kebenaran yang melahirkan kehidupan hewan-hewan binatang dan segala macam disitu ada lawnya menurut saya itu hukum yang lebih dekat pada kebenaran Tuhan daripada semua yang dikonsetkan di kepala saya salah satu disitu hukumnya adalah survival of the fittest satu yang nomor dua adalah regenerasi dari kualitas terbaik gini maksud saya ada kumpulan populasi nanti saya akan nyambung ke permasalahan itu saya ngomong backgroundnya dulu ada populasi ada 10% baik-baik sisanya gak terlalu baik yang baik-baik ini punya anak lebih banyak anaknya yang lebih banyak tersebut dia akan punya sifat seperti yang baik-baik ini akan lebih banyak lagi lebih banyak lagi lebih banyak lagi gitu jadi apa namanya regenerasi terjadi ketika ada patron yang baik ini kemudian beranak kan gitu apa namanya konsepnya kalau di alam garisnya baik buru adalah mana yang paling bisa bertahan hidup kalau di manusia tidak hanya yang bertahan hidup tapi baik secara moral baik secara apa namanya ahlak dan seterusnya kan masih banyak nah dan regenerasinya bukan regenerasi hanya urusan fisik regenerasinya adalah regenerasi idea dan behavior jadi yang dilihat yang direplikasi adalah orang-orang yang dianggap tinggi oleh masyarakat kalau masyarakat melihatnya oh kayak ampuh ya dia akan mereplikasi apa namanya si inspirator tersebut masalah utamanya adalah sosial kita sekarang replikasinya yang kita anggap tinggi adalah orang yang kaya orang yang terkenal makanya replikasi anak apa generasi berikutnya adalah pengen menjadi seperti itu pengen menjadi kaya pengen menjadi terkenal bukan menjadi original karena original kalau anda jujur anda tidak akan akan gak mudah naik apa namanya tangga tahun ini 43 dari 45 anggota DPR di Malang ditangkap karena kasus korupsi dan mereka dianggap dewan terhormat itu yang direplikasi jadi jangan kaget kalau Indonesia semakin turun semakin turun semakin turun karena yang kita replikasi adalah kualitas seperti itu yang dianggap tinggi oleh masyarakat nah kita butuh pionir-pionir kalau mau menjadi original itu adalah jalan yang tidak mudah tapi itu jalan yang mampu untuk bisa merubah Indonesia bukan mengajak semua orang berubah tapi menjadi inspirator terhadap perubahan tersebut kamu aku dengan jalan seperti ini anakku dengan jalan seperti ini dia bisa menjadi luar biasa dia akan menjadi inspirator yang lain melihatnya tinggi masyarakat melihatnya itu sebagai oh ini keren nih tak replikasi nih semakin banyak seperti itu jadi perubahan menurut saya tidak akan satu generasi beres tidak akan terjadi itu ya satu generasi dua generasi tiga generasi yang akan terjadi perubahannya sedikit demi sedikit tapi kalau tidak ada yang mulai kita tidak akan bisa membuat perubahan tersebut jadi tetap keputusan pribadi mau original mau tidak tapi kalau Anda berani original akan semakin banyak yang terinspirasi apalagi dengan bukti dan kalau tadi untuk urusan pendidikan anak saya ingin membalikan jangan lupa ini urusan anak bukan urusan orang tua anak anak bukanlah alat kebanggaan orang tua anak adalah titipan Tuhan yang akan menemukan sejatinya dirinya siapa orang tuanya belum menemukan dirinya mau ngajari anaknya menemukan dirinya itu belum tentu seperti itu jadi jawabannya paling gitu enggak 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 bisa terlalu yuk hajar berarti atau enggak gitu aja saya pribadi nekat orang urusan lah mati ya mati semula esensi hidup juga seragam kok kita ngisi kegiatan ngantri nunggu mati kan gitu aja semang ngisi kegiatan sekalian aja yang apa namanya total gitu endingnya mati juga pakai kaos kaki bolong aja enggak bisa pas mati oke satu pertanyaan terakhir mas sebelum kita tutup karena ini juga sudah melampaui jam yang dijadwalkan satu pertanyaan terakhir kan kita selalu kita selalu dengar bahwasannya kita bisa belajar dari manapun bahkan dari banyak hal yang ada di sekitar kita nah itu gimana caranya kita bisa memahami bahwasannya yang di sekitar kita itu adalah pendidikan yang baik dan seandainya nih seperti yang tadi mas Noe bilang kan kita harus curiosity kita harus coba dan coba lagi nah sejauh apa apakah ada batasannya gitu loh sampai sejauh apa kita harus curious mungkin gitu mas oke tadi ada yang menggelitik pelajaran mana yang baik saya tidak pernah punya garis untuk bisa memilah itu karena berubah setiap saat saya sederhana disini ada yang pakai facebook coba lihat posting anda 3 tahun yang lalu saat itu itu adalah posting yang bagus saat sekarang belum tentu itu posting yang bagus bisa alay bisa memalukan bisa dan seterusnya jadi bagus ini pelajaran anak SD itu bagus untuk anak SD tapi kalau untuk anak kuliah itu pelajaran gak pas misalnya gitu jadi pelajaran adalah pelajaran menurut saya gitu aja gak ada yang bagus gak ada yang buruk dan pelajaran dari dari sekitar ini gimana ya saya agak panjang gak apa-apa nanti apa namanya habisin waktu ini ini waktunya terserah mas Noe aja nih memang sesinya buat mas Noe aja sebenarnya kalau kita jadwal hanya sampai sudah lewat 24 menit yang dijadwalkan tapi kalau mau monggo terus monggo nah aku santai maksudnya gak ada kawan juga oh iya sudah harus lebih lama juga jadi gini kuriasity itu bukan akuisisi ilmu menurut saya gini ilmu pengetahuan itu bersandarnya pada ingatan pada memori kalau tidak ada memori tidak ada yang namanya pengetahuan karena kita ngumpulkannya di memori itu premis awalnya memori di dalam tubuh itu bermacam-macam levelnya yang kita ingat memori dari lahir ada di kepala tapi memori yang ada di badan di DNA itu bisa mundur sampai Nabi Adam memori yang ada di dalam sel bisa mundur sampai apa namanya terjadinya maluk hidup asam amino pertama karena awalnya dari situ memori yang ada di atom bisa mundur sampai ke mulanya jagad raya memori yang di elemen bisa mundur sampai sebelum terjadinya jagad raya ketika kita sambung sama Tuhan masalahnya adalah bagaimana menyadari memori tersebut menjadi kesadaran yang disini yang kita conscious disini karena ada bedanya antara consciousness dengan awareness awareness adalah consciousness menurut saya ini consciousness adalah sesuatu yang bisa kita bahasakan di kepala kita simbulkan dengan kata-kata itu konsep yang amat sangat penting di Quran sampai diomongin sendiri diajarin kata-kata disuruh menyebutkan karena konsep bahasa membuat kita punya linguified consciousness kita punya dunia sendiri dengan simbolisasi bahasa ada awareness-awareness yang tidak bisa kita simbolisasi dengan bahasa itu ilmu juga itu pengetahuan juga tapi kita tidak bisa semua makhluk hidup mengalami yang namanya awareness tapi tidak semua makhluk hidup mengalami consciousness karena basic dari memori di badan kita sebenarnya sudah ada untuk memahami alam semesta masalahnya bukanlah akuisisi informasi masalahnya adalah mengingat kembali informasi tersebut nah mengingat kembali informasi tersebut bagaimana dari sekitarnya ketika saya membayangkan gini ada garbutalah karena saya membayangkan gini di dalam diri manusia ilmu hakikat sudah ada semuanya dari A sampai Z cuma sadar atau tidak dibahasakan dalam matematika atau tidak dibahasakan dalam fisika atau biologi karena pemahaman saya itu semua akarnya sama akar pemetaan ilmunya sama semua kalau kita tahu ibunya ini cuma urusan beda bahasa jadi gini saya bayangkan gini apa yang terjadi di luar kita ini seperti kalau ada dua garbutalah kalau garbutalah satu dipukul teng yang sini akan bergetar nah yang di luar kita itu adalah garbutalah garbutalah di luar yang membuat diri kita bergetar ketika kita bergetar memori yang ada dalam diri kita ketarik dilanjut nih oke jadi belajar dari alam itu amat itu amat sangat sederhana menurut saya kenapa karena kita punya garbutalah dalam diri kita kalau kita sedikit bergetar hatinya terhadap apapun berarti ada ilmu yang terkandung yang dipersiapkan disitu yang kita tinggal mengingat oh ini ilmunya oh ini ilmunya jadi kalau dalam sudut pandang agama saya itu paling bingung kalau tahu sama guru siapa karena menurut saya alam semesta ini guru kucing lewat kalau kita bergetar kenapa bergetar ini karena saya harus melihat apa oh konsep kucing bagaimana dia bisa bawa kaki kanannya kaki belakangnya selalu mengikuti kaki kanan kaki di depan yang dia pernah injak kenapa mekanisme ini saya kejar lagi dan seterusnya jadi alam semesta tidak pernah berhenti memberikan ilmu masalahnya adalah kita yang tidak mendengarkan ilmu tersebut terus saya menganalogikan seperti ini kita ini seperti permukaan danau kalau permukaan danau nya bergulang tetes hujan pun tidak akan kedengaran tidak akan terasa tapi kalau danau nya kita tenang setetes air dari sekitar dari langit itu akan menjadi ilmu karena kita oh disana ini jadi penting banget untuk hati yang tenang hati yang selesai karena disitu pintu dari ilmu-ilmu yang tidak berhenti dibicarakan oleh alam semesta ini dan bukan mengakuisisi atau mengumpulkan ilmu hanya menyadari lagi ilmu yang sebenarnya sudah ada memorinya di kita cuman gak naik ke ke kepala banyak kok kayak gitu gak usah ilmu yang ampuh-ampuh saya nanya sedikit gini misalnya itu anda sadari tapi tidak anda awareness tapi anda tidak konses ketika saya tanyakan baru anda konses nanti kalau mandi sabunan mana duluan anda melakukan dari kecil sampai sekarang tapi tidak pernah menyadari secara konses mana duluan kenapa disitu duluan itu salah satu awareness tapi tidak konses dan itu sangat banyak dalam diri kita yang kita diingatkan oleh kejadian 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 atau ngalami apa dan saya sangat bersyukur dikasih sama Tuhan kita semua umat manusia dikasih hati yang bisa bergetar itu loh karena itu menurut saya sensor ilmu yang yang luar biasa yang tidak perlu didikte oleh apa kurikulum pendidikan itu penting atau tidak itu pleasure dari alam tinggal tunggu getarannya aja oke mas Noem sangat inspiratif dan banyak yang bisa kita ambil dari obrolan kita malam ini terakhir terkait dengan getaran-getaran hati tadi kita juga pengen dong mas digetarin lagi hatinya sama sandaran hati kalau boleh ini masih banyak yang masih banyak yang request loh mas mereka pada minta mas Noem buat nyanyi dong nyanyi dong pengen denger ini lagu sandaran hati kan luar luar biasanya Tuhan itu satu fakta bisa menjadi beribu makna refnya sandaran hati begini ceritanya apa kalimatnya teringatku teringat pada janjimu ku terikat hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati teringatku teringat pada janjimu ku terikat kalau mau ngomong tasawuf teringatku teringat pada janji Allah sebelum lahir aku terikat hanya sekejap aku hidup hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati kalau tasawuf tapi kalau lagu apa namanya lagu pengantin baru bisa juga karena orang pengantin itu butuh dua hal yang sangat penting yaitu urat dan surat sama pentingnya itu teringatku teringatku teringat pada janjimu ku terikat itu terikat surat uratnya adalah malam pertama hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati itu apa itu lagu satuan hati punya beribu makna apa apa salah satunya untuk pengantin baru hanya sekejap ku berdiri tapi lakukanlah sepenuh hati namanya latihan teringatku teringat pada janjimu ku terikat hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati peduli ku peduli siang dan malam yang berganti sedihku ini tak ada hati jika kau lah sandaran hati kau lah sandaran hati sudah kembali merefresh hati-hati teman-teman semua dan tidak tidak mengembalikan memori yang lama-lama tidak mengembalikan orang-orang yang sudah lalu ya terima kasih mas Noe buat teman-teman yang sudah hadir sudah ikut bergabung di diskusi kita malam ini semoga apa yang kita diskusikan apa yang kita dengar bisa menjadi bekal buat kita dan bisa kita sampaikan lagi kepada orang-orang lain yang nantinya juga membutuhkan sebelumnya mas buat closing mungkin ada pesan untuk generasi muda pendidik dan juga Indonesia pesan ST saya gak punya pesan sih saya apa ya saya takut panjang lagi tapi gini gini aja lah sebelum terjadi pandemi saya dengar banyak keluhan ketidaksetujuan terhadap pemerintah terhadap keadaan terhadap neulip terhadap macam-macam lah sekarang kesempatan untuk merubah normal untuk merubah sesuatu yang menjadi sesuatu yang baru perubahan tidak bisa dilakukan dengan nunjuk-nunjuk dan pengen merubah dunia dengan sekaligus perubahan dimulai dari diri sendiri saya semangat kemarin ngobrol disini karena judulnya adalah alumni eh bukan alumni ilmuwan persatuan ilmuwan jaringan alumni luar negeri jaringan oh kok tulisannya betul ya amin jaringan alumni luar negeri saya berharap ada satu generasi yang berani memegang ilmunya sebagai misi hidupnya aku gak akan merubah dunia tapi untuk urusan kesehatan aku akan jawab aku gak akan merubah dunia tapi urusan pertanian saya akan menjawab saya gak merubah dunia tapi urusan kita puning aku jawab orang-orang seperti ini akan menjadi tonggak yang di bawah yang tidak tahu apa-apa yang ingin belajar terus menerus tanpa pionir-pionir seperti itu kita akan terus berteori kita akan terus hanya komplain tapi tidak benar-benar melakukan sesuatu tidak perlu berat tidak perlu mimpi gede-gede tapi paling gak ngisi kegiatan sebelum mati dengan misi yang jelas misinya apa? pegang yang kamu sukai pegang yang kamu ilmu yang jadi harga dirimu dalam tanda petik ilmu mancing kayak terserah ilmu keroan terserah karena suatu saat akan butuh kalau orang ada yang nanya kalau porno gimana mas? pegang pornomu kamu jadi ahli porno sedunia gak masalah nanti kalau ada undang-undang pornografi akan butuh kamu bahwa kamu nanti masuk neraka itu urusanmu sama Tuhan buh aku ragas tapi kalau kamu memang punya giroh punya interest pada sesuatu jangan jadikan itu punya dirimu sendiri jadikan itu misi hidupmu untuk megang ilmu tersebut karena itu obornya nanti akan diteruskan kepada orang yang lain di titik yang lain saya berharap teman-teman juga mau ikut rodok perumur apapun mbak ya ini ini movement movement yang yang kami usahakan yang kami usahakan sekit saya punya komplain begini soalnya saya dipanggil dimana-mana untuk seminar untuk ceramah dengan pengetahuan bahwa ada orang yang lebih ahli dari saya dan itu menyiksa saya saya bukan orang yang pantas ngomongin ini tapi saya lebih terkenal dari orang-orang itu soalnya aku penyanyi tapi itu tidak membuat saya kompeten saya pengen orang-orang itu yang manggil saya bisa ketemu sama orang-orang yang kompeten beneran ojo ngaruh aku aku mengerti sidi ada banyak yang sangat-sangat ahli disana yang ngerti apa namanya ilmu macem-macem makanya disini teman-teman disini kemudian membuat aplikasi yang namanya simbolik ID simbolik ID itu adalah tempat dimana saya pengen orang-orang yang ahli kamu aku gak minta waktumu seperti Facebook yang harus sehari berapa jam luangkan setengah jam atau monitor luang kajianmu aja pokoknya kalau ada yang nanya ada yang lagi kurius sama sesuatu dijawab oleh yang memang benar-benar ahli saya pengen sebuah society dimana satu orang menghargai orang lain bukan karena kakayaannya bukan karena ilmunya tapi karena manfaatnya pada orang lain karena setahu saya agama mengajarkan manfaat bukan mengajarkan hebat-hebatan ilmu bukan hebat-hebatan kekayaan dan orang yang perlu ilmu potensi manfaatnya jauh lebih besar daripada orang yang tidak berilmu dari potensi teman-teman semua tentang ilmu itu saya harap mau diskusi disimbolik dan menjadi pemegang tonggak-tonggak ilmu tersebut disitu saya bikin gini salah satu saya cerita sedikit di aplikasi itu di ruang publik di ruang publik disitu ada seksion namanya public space disitu saya bikin anonim 100% karena yang dilihat adalah apa yang dibicarakan bukan siapa yang berbicara disitu benar-benar kita ngobrol ilmu bukan untuk urusan muka tapi itu tercatat di profilmu anonim gaya sok pinter tunjuk kayak gilu jadi karena Indonesia banyak narsis ngunik orang pinter gak tau apa-apa harus jadi menkomunfo bikin kepala gini bukan yang sekarang ya apa ya mohon maaf aku malah ngerasaini pemerintah tapi saya berharap sangat berharap dari level teratas sampai level tertinggi tempat-tempat yang penting tempat-tempat itu dipegang oleh ahlinya bukan dipegang oleh orang yang populer saya sebagai contoh orang yang populer walaupun lama harus bisa membawa orang yang pandai ke tempat-tempatnya usaha saya yang saya lakukan ikhtiarnya adalah simbolik semoga teman-teman mau bergabung dan megang ilmu disitu sebagai tonggak kedepannya mohon maaf sambil promo oke terima kasih mas atas diskusi kita malam ini semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali beraktifitas seperti biasa dan tidak ada lagi orang-orang yang kesulitan yang tidak memiliki makanan yang tidak memiliki pekerjaan semuanya kembali normal terima kasih sebelum saya tutup mungkin ada yang mau disampaikan dari Adit sebagai penolong jalan terima kasih ilmunya luar biasa banget ya apa namanya sangat filosofis dan pas juga nih dengan suasana Ramadan ini ya banyak kontemplasi kontemplasi juga keren terima kasih juga buat teman-teman yang hadir Vira terutama sebagai host Pak Sus dan Adam Pauan tadi terima kasih semua terima kasih Mas Noe sekali lagi terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.